Momen tangis BCL pecah saat sujud ke orang tua Asraf usai disunting Tiko Arya Wardana. Di balik momen bahagia, ada momen haru biru yang terjadi pada perikahan BCL dengan Tiko Arya Wardana. BCL resmi didikahi oleh Tiko Arya Wardana pada Sabtu 2 Desember 2023 petang di Resort Mewah Amankila di Kabupaten Karangasem Bali. Usai ijab Kabul, BCL langsung sujud kepada orang tua mendingan Asraf Sinclair Muhammad Anthony John Sinclair dan Khadija Abdul Rahman Sinclair yang hadir pada acara itu. Berderai air mata bahagia, BCL langsung membeluk Khadija Abdul Rahman yang memberikan ucapan selamat kepadanya. Sementara Tiko pun tampak meneteskan air mata saat membeluk Muhammad Anthony John Sinclair. Momen BCL tak kuasa menhentangi sujud ke orang tua Asraf dibagikan oleh salah satu akun Instagram. Para tabu undangan tampak hanyut dalam haru biru melihat BCL menangis di depan orang tua mendingan suaminya. Tak ketinggalan, tanggis BCL makin pecah sama melepuk putra sematawayangnya Noah. Dalam momen pernikahan itu, BCL tampil anggun dengan balutan kebaya dan wedding veil putih lengkap dengan sarung batik bermotif kotak-kotak berwarna coklat. Penampilan BCL disempurnakan dengan sepatu berak hak tinggi. Sementara Tiko mengenakan busana adat cawa lengkap dengan melatih yang tersampir di telinga dan leher. Selain itu, terkam juga detik-detik ijab kubul BCL dengan Tiko. Dalam momen itu terlihat ayah bunga citral stari mengkhulis ruseri yang menjadi wali nikah, anaknya mengucapkan ijab kubul yang disedampingi oleh penghuru dan dua saksi nikah. Mahar BCL dinikahi Tiko berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 211 gram. Keram, pernikahan BCL nampaknya sudah mendapat restu dari keluarga almarhum suaminya Arshab Sinclair. Ayah Asraf Muhammad Anthony John Sinclair menanggapi komentar salah satu warga dan mempertanyakan soal pernikahan BCL. Dia tak keberatan BCL memulai hidup baru dengan orang lain selepas kepergian Asraf. Terima kasih telah menonton!